Gang, buat kamu para pecinta game lawas, tentu tahu jika dulu game identik dengan permainan dimainkan di komputer dan konsol kayak PlayStation besutan Sony, Xbox kepunyaan Microsoft dan Nintendo. PC dan konsol game udah pasti gak murah, begitu pula dengan gamenya. Untuk memilikinya, kamu tentu harus meraguh kocek yang tak sedikit kan? Para publisher pun tak main-main lho dalam membuat game yang berkualitas. Dengan kata lain, beberapa game tersebut memiliki biaya pembuatan yang sangat menakjubkan demi memberikan hasil yang terbaik. Maka tak heran jika game konsol dan PC dibanderol dengan harga mahal. Berikut 5 game dengan biaya pembuatan paling mahal di dunia. Shenmue 2 Game Shenmue memang merupakan salah satu game yang fenomenal pada zamannya. Keunikan gameplay dengan settingan dunia nyata dan kebebasan yang ditawarkan dalam dunia 3 dimensi, bahkan menjadi panutan buat banyak game yang lahir setelahnya. Di dalamnya, terlihat dunia 3D yang sangat rinci, Gang. Tak hanya itu, hampir semua aspek dari lingkungan serta karakter-karakter di sini bisa kamu ajak berinteraksi. Mau tahu yang lebih mengagumkan lagi? Shenmue 2 menghabiskan dana yang cukup fantastik, Gang. Yaitu sebesar 132 juta USD atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Gak heran jika Shenmue 2 pun akhirnya dinobatkan menjadi salah satu game paling mahal di dunia. Star Wars The Old Republic Dirilis pada tahun 2011 untuk konsol dan PC, Star Wars The Old Republic adalah game dengan format MMORPG, pesutan EA dan BioWare yang dapat dimainkan secara free-to-play. Game satu ini bisa kalian nikmati secara gratis, Gang. Nah, mau tahu biaya pembuatannya? Angka yang tamai main, Gang, yaitu mencapai 200 juta USD atau setara 2,6 triliun rupiah. Budget yang sangat tinggi, rupanya dipakai untuk mendesain dunia futuristik luar angkasa yang penuh dengan robot, alien dan juga monster-monster aneh. Tak heran pula jika game satu ini menyuguhkan pengalaman sinematik yang mengagumkan. Call of Duty Modern Warfare 2 Call of Duty Modern Warfare 2 adalah sebuah game bergenre FPS yang dikembangkan oleh Infinity Ward dan diterbitkan oleh Activision untuk Xbox 360 dan PlayStation 3. Dan seperti game Call of Duty lainnya, Modern Warfare 2 menuai pujian yang sangat positif dari berbagai situs game yang ada. Saat dirilis pada November 2009, game ke-6 dari seri Call of Duty serta sequel langsung ke Call of Duty 4 Modern Warfare ini berhasil terjual sebanyak 4,7 juta kopi di seluruh dunia dalam waktu 24 jam saja. Tanggal 15 Juni 2010, Activision mengkonfirmasi bahwa gamenya telah terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia dan dinobatkan sebagai permainan terlaris sepanjang masa di Inggris serta permainan terlaris kedua sepanjang masa di Amerika Serikat. Tak heran jika pembuatannya memakan biaya hingga 50 juta USD atau sebesar 700 jutaan rupiah demi fitur tambahan ini aja, belum lagi biaya pemasaran dikeluarkan oleh Modern Warfare 2 yang mencapai 200 juta USD atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Fantastis ya, Gang! Grand Theft Auto V Kamu semua tentu tahu kan game GTA yang legendaris ini? Setelah melewati proses penantian panjang, Rockstar akhirnya memenuhi harapan sebagian besar gamer di seluruh dunia. Dengan biaya pengembangan yang lebih dari 265 juta USD atau setara dengan 3,5 triliun rupiah untuk produksi dan marketing, GTA V akhirnya berhasil diluncurkan di PlayStation 3 dan Xbox 360 pada 17 September 2013 lalu. Banyak banget inovasi yang menarik, mulai dari cerita, mekanik gameplay hingga sensasi yang membuat seri ini jauh berbeda dan lebih baik. Dunia yang dijelajahin yang lima kali lipat lebih besar dengan kualitas visualisasi yang menawan, efek kata cahaya dan detail yang memesona. Terdapat fitur multiplayer yang dapat dimainkan hingga 20 orang demi menambah keseruanmu dalam bermain game. GTA V digadang-gadang menjadi game open world terbaik dan menjadi game dengan harga jual paling mahal di dunia. Meski banyak dimainkan oleh anak-anak, perlu diingat jika GTA V berkonten dewasa ya. Destiny Sebuah game keluaran 2014 hasil racikan Bungie Studios dan Activision berhasil dinobatkan sebagai salah satu game dengan pembuatan termahal sepanjang abad. Destiny berhasil menelan biaya sebesar 500 juta USD atau setara 6,5 triliun rupiah, baik untuk ongkos pengembangan, pemasaran, distribusi hingga total lainnya. Secara visual, Destiny tampil memesona, terutama lewat setting yang ditawarkan. Setiap planet hadir dengan tema dan atmosfer yang berbeda, serta beragam efek kata cahaya yang menawan. Destiny berhasil memadukan unsur MMO yang bakal mengajak gamer di seluruh dunia untuk melihat masa depan. Nah, itu dia 5 game dengan budget pembuatan paling mahal sedunia. Hmm, setelah tahu jumlah biaya pembuatannya, apakah kalian masih tega memainkan game bajakan? Silahkan tinggalkan pendapatmu di bawah dan saksikan video JalanTikus lainnya.